Oke teman-teman silahkan pilih salah satu di antara lima bulu tersebut. Dan pilihanmu akan menggambarkan tipe kepribadianmu. Karena setelah kalian memilih, maka saya akan memberikan jawabannya di menit berikut. Jika kalian sudah memilih salah satu bulu tersebut, langsung saja kita mulai. Dan ini dia jawabannya. Jika kamu memilih bulu nomor satu, maka kamu tipe orang yang tahu bagaimana bersikap baik kepada semua orang. Kamu memiliki banyak teman karena kemampuanmu bersosialisasi dan ramah. Kamu merupakan sosok yang cinta damai. Selain itu, kamu juga memiliki sikap mulia seperti senang membantu orang lain. Akan sulit bagimu untuk berkata tidak ketika seseorang meminta bantuan. Meski pandai bersosialisasi dengan orang lain, tetapi kamu lebih suka berteman dengan orang-orang yang punya selera dan minat yang sama denganmu. Itulah jawaban dari bulu nomor satu. Jika kamu memilih bulu nomor dua, maka kamu merupakan sosok yang perfeksionis dan mencoba untuk selalu memberikan yang terbaik dari apa yang kamu punya. Kamu sangat pintar dan ulet. Kamu lebih suka menghabiskan waktu menyendiri dan tak suka menyerahkan pekerjaan pada orang yang belum tentu bisa menanganinya. Itulah jawaban dari bulu nomor dua. Jika kamu memilih bulu nomor tiga, maka kamu merupakan sosok yang mandiri dan selalu mengejar tujuan dan impianmu. Kamu berjiwa petualang. Jika mengalami kegagalan pun, kamu bisa langsung bangkit dan kembali berjuang. Kamu tidak peduli akan kegagalan karena kamu sadar bahwa itu adalah pengalaman yang membuatmu lebih besar, lebih kuat, dan bijak. Karena itulah, kamu punya potensi besar untuk menjadi pemimpin yang hebat. Itulah jawaban dari bulu nomor tiga. Jika kamu memilih bulu nomor empat, maka kamu merupakan sosok yang super unik. Kamu memiliki banyak imajinasi dan keterampilan untuk menangani masalahmu. Kamu juga selalu berhasil mencari solusi terbaik. Berkat kepribadianmu yang kuat dan mengesankan, orang lain dengan mudah memperhatikan kehadiranmu. Di sisi lain, kamu tidak selalu menyukai semua orang karena kamu cukup otoriter jika menyangkut masalah pekerjaan. Itulah jawaban dari bulu nomor empat. Dan yang terakhir, jika kamu memilih bulu nomor lima, maka kamu adalah seniman dengan kreativitas dan imajinasi yang mengesankan. Namun, terkadang kamu tidak memiliki kepercayaan pada keahlianmu. Kamu mudah merasa khawatir dan takut. Kamu suka berpikir secara detail. Kamu seorang perfeksionis dan mencoba untuk selalu memberikan yang terbaik dari dirimu dan mengharapkan hal yang sama dari orang lain. Itulah jawaban dari bulu nomor lima. Oke teman-teman itulah jawaban-jawaban dari bulu nomor satu sampai lima. Dan bagaimana dengan tipe kepribadian sesuai pilihanmu? Apakah pilihanmu pas atau tidak? Silahkan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian.